Dua faktor tangan kosong dengan kemampuan luar biasa ini sering jadi masalah di dalam match Pak Wito si petinju dari Monian Empire dan Chou ahli bela diri dari Land of Dawn Hari ini kita bakalan ngebahas semua kapabilitas, kemampuan dan skill untuk cari siapa yang terbaik dan siapa yang terkuat di Land of Dawn So, ini dia versus Hero Edition, Pak Wito versus Chou Lahir di desa kecil di sebelah barat daya Monian Empire Cita-cita dari kecil pengen jadi petarung terkuat di dunia Karena desa tempat lahir Pak Wito itu dijajah sama kuam abis sampai gundul Bahkan sampai para penduduk aslinya itu pada minggat semua gara-gara kampung mereka bener-bener tandus Pak Wito itu dilatih sama seorang pria pendiam yang misterius dan gak sengaja lewat di desa Jadi si guru ini gak sengaja lewat terus ngeliat Pak Wito lagi latihan Terus yaudah sini gue latih gitu deh intinya Nah latihan sama gurunya ini tuh gak berjalan selamanya Karena ada saat dimana gurunya ini harus ninggalin Pak Wito Dan sebelum ninggalin Pak Wito, gurunya ini cuma nitipin pesan arti sesungguhnya dari bertarung Bukanlah menciptakan kerusakan dan bukanlah pada melakukan serangan Udah gitu doang Nah sepeninggalan dari gurunya, Pak Wito tetap latihan sendiri bertahun-tahun Tanpa paham pesan absurd dari gurunya itu artinya apa Waktu Pak Wito udah mulai kuat, itemnya udah mulai jadi roaming tuh Ke desa-desa lain, ke tempat-tempat lain Dan karena dia ini kerjanya basmi kejahatan Masyarakat disana nyebut Pak Wito dengan julukan Heavenly Fish Lawan terbesar dari Pak Wito itu namanya Dominir Targetnya nguasain Monian Empire kampung halaman Pak Wito Dan pokoknya kerjanya ya ngebantai-bantai gitu guys Terus selidik punya selidik Ternyata Dominir ini tuh gurunya sendiri si pria misterius tadi Orang yang ngelatih Pak Wito ternyata waktu AFK ganti role jadi penjahat Berantem dong Singkat cerita, akhirnya Pak Wito berhasil ngalahin gurunya Dan mulai dari saat itu Pak Wito jadi petinju pembasmi kejahatan sampai saat ini Karakter Pak Wito ini karakter yang terinspirasi dari petinju kelas dunia mani Pak Yau Bahkan sampai-sampai dibuatin skin eksklusif kerjasama dengan si petinjunya secara langsung Termasuk salah satu petarung jarak dekat yang punya kemampuan burst damage di line of dawn Dengan satu skill pasif dan tiga skill aktifnya Hero ini termasuk kategori factor super mematikan Dengan kemampuan tinju dibalas tinjunya yang bisa dirangkai jadi satu rangkaian serangan tanpa henti Heavy life punch punya damage yang super sakit Hmm enggak deh damage heavy life punch biasa aja Tapi efek shield yang dikasih dari skill ini bikin Pak Wito jadi makin tebal waktu adu pukul satu lawan satu sama lawan-lawannya Jeb skill dash plus damage Nah skill ini yang bikin petinju ini nakutin dan lincah banget Skill yang bikin dia ini tuh jadi bisa kesana sini dengan lebih cepat Dan kalau ketabrak sama skill ini Dijamin lawan-lawannya bakalan langsung ketar-ketir Ditambah ke knockout strike dari skill ultinya Yang bisa ngedorong musuh ngejauh dari Pak Wito Plus bonus jitakan maut sebanyak satu kali Tentunya jadi salah satu skill sisi unik yang nyebelin kalau dipake di saat yang tepat Apalagi waktu ketemu hero tipe-tipe serangan jerak deket Bisa nyerang tapi pas diserang balik udah jauh aja Pak Wito nya Dipaduin sama pasif champ stance nya Yang bikin Pak Wito bisa pake salah satu dari ketiga skill nyebelinnya tadi Sebanyak satu kali lagi dengan kemampuan yang di upgrade ini tuh Tentunya jadi kombinasi sempurna dan bikin petinju satu-satunya di line of dawn ini Jadi super-super nakutin Chou lahir di sebuah daerah kumuh terpencil yang miskin dan kacau di tepian line of dawn Teknik bela diri yang dipake itu kungfu kuno Gurunya itu seorang biksu mistik yang sebenernya gak sengaja diselamatin sama Chou Waktu si biksu ini lagi dikejar-kejar sama para penjahat Lucunya bisa ngajarin Chou kungfu tapi harus diselamatin sama Chou dari penjahat Hmm agak menarik ya Nah dengan ilmu bela diri yang diajarin sama gurunya itu Chou bersumpah kalau dia itu akan jadi pahlawan sejati di line of dawn Buat membela kebenaran ngelawan penjahat-penjahat termasuk orang-orang yang dulu ngejajah tempat tinggal kumuhnya itu Udah latar belakang Chou cuma segitu doang guys Ya karakter Chou ini tuh terinspirasi dari legenda bela diri Bruce Lee Mulai dari gaya berdiri sampai senjata nuncaku atau karatestik yang dipegang di tangan kanannya Tapi sayangnya ini cuma gimmick doang ya Dalam match Chou ini petarung tangan kosong ahli bela diri jarak deket yang bisa dibilang unik Beda dari factor kebanyakan yang lebih mentingin damage Chou ini lebih jadi hero annoying karena kelincahannya yang di atas rata-rata factor lainnya Susah banget deh buat nangkep hero yang satu ini Dari jet kundo nya aja udah nyebelin Bisa ngedash sampe 3 kali dan di dash yang ketiga itu Chou bakalan ngehentak lawannya ke udara Dan gak cukup disitu aja Chou juga masih punya Shunpo yang lagi-lagi ngasih kemampuan dash buat Chou ini Plus skill ini juga punya efek anti-sc nya Naikin physical attack penetration dan ngasih shield buat Chou juga Dan yang paling menarik dari Chou ini tentunya ada di the way of dragonnya yang bisa bikin lawannya itu mental ke belakang cukup jauh Terus bisa disamperin lagi sama Chou secara seketika Dan jangan lupa sama pasifnya only fast Jadi setiap Chou itu jalan buat jarak tertentu Tangannya bakalan kebakar yang bikin damage basic attack Chou waktu tangannya kebakar ini tuh Naik 180% dan ngasih efek slow sebanyak 80% Jadi pukulan Chou ini gak bisa dianggap main-main So Pak Wito si fighter jarak deket dengan durabilitas cukup baik dan kemampuan burst damage yang gak bisa dianggap remeh Sedangkan Chou si fighter yang kemungkinan besar bisa kita nobatkan sebagai fighter terlincah selain offdown So dua hero ini gak bisa dianggap remeh kan Untuk kemampuan bertahan di lane mereka berdua itu sama-sama fighter yang gak punya bar mana Jadi dari sisi ini bikin mereka berdua termasuk fighter yang cukup enak untuk dipake Karena gak usah mikirin pulang gara-gara kehabisan mana Untuk status dasar disini sama-sama di level 1 kita bisa lihat kalau Pak Wito itu unggul dari segi HP Attack speed sama HP regen Sedangkan buat Chou hanya unggul dari segi physical defense aja Buat physical attacknya mereka punya jumlah yang sama dengan 157 poin Tapi menariknya waktu sama-sama udah di level 15 Status HP dasar yang tadinya diungguli sama Pak Wito ternyata disusul sama Chou sedikit Dengan selisih kurang dari 100 poin Selebihnya masih sama dengan attack speed sama HP regen yang diungguli sama Pak Wito Sedangkan physical defensenya masih tetep dipegang sama Chou Disini gue kasih 1 poin buat Pak Wito dari segi status dasarnya 1-0 untuk Pak Wito Selanjutnya kita geser ke mobilitas Dari segi mobilitas mereka punya movement speed yang sama-sama ada di angka yang sama Tapi bedanya disini Chou punya 2 skill dash dengan total 4 kali ngedash Dari 3 dash di jet kondonya dan ditambah 1 dash dari Sunpo Sedangkan buat Pak Wito dia cuma punya dash dari jabnya doang Mentok-mentok cuma 2 kali kalau pasif champ stance nya itu udah penuh Knockout strike nya ya ada ngedash nya juga sih Tapi abis maju mundur lagi kan So dari segi mobilitas disini tentunya lebih unggul Chou daripada Pak Wito Satu sama untuk keduanya Next kita geser ke durability Kalau dilihat dari status dasar jelas tadi kita udah sempet bahas Kalau keduanya punya status pertahanan yang gak jauh beda Entah itu dari level 1 ataupun di level maksimalnya Selisihnya gak terlalu jauh jadi buat pertahanan Alias siapa yang lebih tanky tergantung sama item apa yang dibawa sama kedua hero ini Tapi dari kemampuan bertahan hidupnya disini Buat shield keduanya punya Pak Wito bisa dapetin shield dari skill 1 nya Dan Chou bisa dapetin shield dari skill 2 nya Ditambah skill 2 nya ini juga ada efek anti CC nya Kalau mau lari dari lawan mereka effort maksimal dari Pak Wito tentunya bisa pake skill ultimate nya buat ngedorong lawannya Habis itu ngedash pake skill 2 nya sebanyak 2 kali Itu udah mentok tuh Dan buat Chou Ya udah gak usah dijelasin panjang lebar lah ya 2-1 dan sementara babak ini dipimpin sama Chou Dan yang terpenting kita ngomongin soal damage Dari segi damage ini sebenernya cukup menarik Banyak dari kalian yang mungkin nyangka kalau damage dari Pak Wito bakalan lebih sakit dibandingin sama Chou kan Gue pun tadinya sebelum bikin eksperimen Nyangka kalau damage yang dihasilin dari Pak Wito akan lebih besar daripada damage yang dihasilin sama Chou Tapi ternyata kalian lihat Damage terbesar yang bisa dihasilin dari Pak Wito tanpa item apapun di level 15 dengan combo ketiga skill nya Plus pasif dari champ stance itu paling maksimal ada di 4000an Dengan skill pasifnya itu ngambil damage dari skill ulti sebanyak 2 kali Dan itu udah damage terbesar yang bisa dihasilin sama Pak Wito dari 1 rangkaian serangan Sedangkan dari percobaan yang ngejutin disini Chou pun gue coba dengan combo mana yang bisa hasilin damage paling maksimal Dan ini combo paling maksimalnya Kita mulai dari skill 2 terus kita habisin rangkaian 3 serangan skill 1 Dan dapetin cooldown skill 2 yang di reset Pakai lagi skill 2 nya baru pakai ultinya Dan damage yang dihasilin itu nembus di atas 5000 poin Ya damage maksimal dari Chou dengan 1 rangkaian skill nya itu lebih besar daripada damage Pak Wito Tapi yang jangan sampai kalian lupa Ketiga skill aktif dari masing-masing hero disini tuh sama-sama punya cooldown Yang ternyata dari sini bisa ngerubah banyak hal Chou yang memimpin dari segi damage waktu rangkaian skill nya itu dikeluarin Cooldown dari masing-masing skill di level maksimalnya itu segini Sedangkan Pak Wito dengan damage yang terpaut lebih kecil sedikit Cooldown skill nya itu ada di angka yang jauh-jauh lebih kecil Jadi saat Chou selesai dengan seluruh rangkaian skill-skill nya Chou itu harus nunggu sekitar 30 detikan sampai skill ultinya itu siap Baru Chou bisa dibilang siap untuk war secara maksimal lagi Sedangkan buat Pak Wito dia cuma butuh 15 detik di skill terlamanya Yang ada di skill ultimatenya untuk siap dipakai lagi Ditambah ketiga skill Pak Wito itu skill yang hasilin damage semua Jadi dari segi damage disini gue bisa bilang kalau Pak Wito itu punya damage yang jauh lebih unggul daripada Chou Kedudukan sementara berimbang 2 sama So dari segi poin disini ternyata Pak Wito sama Chou itu bisa dibilang termasuk hero yang cukup seimbang ya Dan mereka itu punya keunggulannya masing-masing Tapi tentunya kurang afdol kalau mereka itu gak bener-bener diadu di dalam match dong Jadi disini kita akan mengadu antara Chou dan Pak Wito satu lawan satu di lane of down So berarti sekarang waktunya versus hero edition Pak Wito versus Chou Sebelum kita lanjutin pembahasannya Jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah terpercaya Bisa langsung gas aja ke Chess Demon Store Karena Chess Demon Store tentunya aman murah dan terpercaya Kita akan memenangkan pertarungan ini Jangan tersinggung Tetap tenang walau situasi memanas Aku adalah pemenang dan melayani demi kemanusia Aku selalu memberikan segalanya Lawanlah meskipun kamu tidak memiliki kesempatan Kita bertarung hingga anak cucu kita tidak perlu bertarung lagi Bekerja keras Lebih keras Paling keras Tidak ada yang dapat menahanku saat aku berada diri Burst blood Burst blood Aku tidak bisa tidak apa-apa Burst blood Ber Tahanlah Ya hasilnya agak mengejutkan ya Chou kalah dari Pakuito bahkan sebelum matchnya berjalan panjang Walaupun sebenarnya terbukti kalau damage yang dihasilin dari kedua hero ini Sebenarnya mereka itu sama-sama kuat Yang terbukti di awal match mereka punya damage yang cukup berimbang Tapi yang disaingkan disini Chou ngelakuin kesalahan yang cukup fatal Dan kelihatan banyak darah yang bisa dimanfaatin dengan baik sama Pakuito Ya mobilitas tinggi dari Chou kadang-kadang memang bisa membawa Chou ini ke dalam masalah yang lebih besar Kalau Chou ini agak over confidence ya Tapi terlepas dari kesalahan yang dilakuin sama Chou sekalipun Memang dari segi kemampuan hasilin burst damage Ya kelihatan kalau Pakuito jauh-jauh lebih unggul Dan yang terpenting lagi Kelincian Chou ini bisa diimbangin sama kecepatan pergerakan dari Pakuito Yang memang jauh-jauh ada di atas kecepatan dari Chou Ya jadi diadu bagaimanapun hasilnya kemungkinan besar akan tetap sama guys Dan pemenangnya adalah Pakuito Oke itu aja buat konten VS Hero Edition gue kali ini Mudah-mudahan kalian suka Dan kira-kira kalian pengen gue ngaduin hero apa sama hero apa lagi nih setelah ini Jangan lupa buat komen di kolom komentar ya So sampai jumpa di video VS Hero Edition berikutnya Terima kasih telah menonton